Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan berbagi informasi Terkait benih padi yang tahan terhadap rendaman Dan juga tahan dari kerobohan Jenis padi ini cocok ditanam di musim penghujan Selain memiliki ketahanan terhadap rebah Dan juga harus memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit Karena di musim penghujan Serangan hama dan penyakit akan lebih dominan Oleh karena itu kita harus bisa memilih Jenis padi yang cocok ditanam di musim penghujan Apalagi di daerah yang suka tergenang dengan air Jenis apa saja? Mari kita simak bersama-sama Saksikan video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan jangan lupa komen dan like videonya Yang pertama yaitu padi lokal malai panjang dengan bulir besar dan juga panjang Petani biasa menyebutnya Pada herang 02 Dimana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam Untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan berumpunnya Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm Dengan jumlah mulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya Bentuk gabas sendiri dari pada herang 02 ini Ini besar dan juga panjang Untuk rasa nasi bulan potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya Untuk berat dari jenis padi ini mencapai 33 gram per 1000 kulirnya Untuk ketahanan terhadap hama ini toleran terhadap asam-asaman Kemudian toleran kekeringan dan juga toleran genangan Untuk perawatan sendiri sangat mudah Nah yang selanjutnya yaitu paritas impari 30 si herang sub 1 Jenis padi ini tahan terhadap rendaman air selama 15 hari lamanya Padi ini bertahan dengan cara menyimpan cadangan energi saat sedang terendam Dan jika air sudah surut ia akan tumbuh kembali Tidak akan mati Sementara paritas dari jenis lain kemungkinan besar akan mati jika terendam air yang berlebihan Paritas ini sangat cocok untuk ditanam di sawah beririgasi di dataran rendah hingga ketinggian 400 meter dpl Pada daerah yang sering terkena luapan sungai Padi ini juga dapat ditanam dengan cekungan dan daerah rawan banjir lainnya Dengan hadirnya teknologi varietas unggul padi ini diharapkan para sahabat Kang Mumu Dimanapun berada dan para petani di Nusantara Tetap bisa memproduksi padi dengan hasil yang maksimal Untuk umur sendiri ini 95 hari setelah tanamnya Dengan bentuk tanaman yang tegak dengan tinggi sekitar 100 cm Dan memiliki daun bendera yang tegak sehingga hama burung pipit tidak menyukai jenis tanaman padi ini Bentuk gabah yang panjang ramping dan juga warna gabah kuning bersih Menjadikan favorit idola bagi para tengkulak gabah Di harga gabah yang saat ini melambung tinggi Menjadikan peluang bagi para petani ataupun para sahabat Kang Mumu Dimanapun kalian berada Bisa menjadi rekomendasi ditanam di musim penghujan Karena pada saat ini sudah memasuki musim penghujan Untuk rasa sendiri ini jangan ditanya Karena ini merupakan keturunan ceherang subcatu ya pastinya pulen Dengan kadar amilosa yaitu 22,40% Untuk berat seribu butirnya ini 27 gram Dengan rata-rata hasil ril di lapangan ini 7,2 ton per hektarnya Sedangkan untuk potensi sendiri ini bisa sampai dengan 9,6 ton per hektarnya Untuk ketahanan terhadap hama Agak rentan terhadap hama warang batang coklat biotipe 1 dan 2 Para sahabat jangan khawatir Kita bisa melaksanakan pencegahan Dengan cara pengaturan jarak tanam yang diperlebar Apalagi lebih baik menggunakan jajar legowo Dengan menggunakan teknik tanam jajar legowo Akan mempermudah dalam pengamatan ataupun perawatan dari jenis padi ini Sehingga dalam perawatan dan pengamatan sebelum terjadinya serangan Kita bisa meminimalisir dari serangan hama warang batang coklat Untuk ketahanan penyakit Jenis padi ini agak rentan terhadap hawar daun bakteri Biotipe 3 dan rentan terhadap hawar daun bakteri Biotipe 4 Nah itulah deskripsi terkait dua jenis padi Tahan terhadap rendaman Ini menjadikan rekomendasi ditanam di musim penghujan Bagi para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara Yang memerlukan jenis padi ini Bisa dilihat di kolom deskripsi Di sana ada link untuk pembelian dari produk ini Bagi para sahabat yang sudah menanam dari jenis padi ini Silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!